bismillahirrahmanirrahim ketika kamu memperhatikan sesuatu ketika kamu mendengarkan sesuatu ketika kamu belajar fokus pada sesuatu kamu harus meninggalkan semua kesedihan dan kegembiraan untuk kamu bisa membahas sedih itu gue kutu lepas sedih gak orang lebih ya gue membahas bener lah jadi itu pertama yang harus kita sadari kita sadari itu bukanlah keadaan permanen, betul gak? oke, paham maksud gue ya? dia yang ngobrol ini kenapa gembira? karena tidak hadir sedihnya, kenapa tidak hadir sedihnya? orang dewi diskusi kok, orang sempat sedih orang sempat mikir, gue mikir oh hutangku oke, cicilanku oke iya, itu cuma jadi kesadaran orang merbening mana tapi, karena kita sedang bahas orang dewi ngelangut, karena aduh, aduh, netes sih ngasih wabot ya, jingung kan gitu misalnya, oh iya, misalnya karakteristik bangsa ya oke saya tidak menafikan bahwa hidup itu ada masalah dan saya berani mengatakan bahwa hidup tanpa masalah itu tidak hidup masalah ada yang datang dari luar ada masalah yang kita ciptakan sendiri dalam tanda betik ya oke pertanyaannya gini eh, itu gak? aku gak ingin kurumus ruwet-ruwet aku malah jadi kedawan ya jadi kita ngomong tentang menghadapi masalah saja karena kalau masalahnya sudah bisa dihadapi kamu akan datang kegembiraan dengan sendirinya default kita gembira anda lihat anak kecil lebih banyak gembiranya atau sedihnya dia belum terlalu banyak ilmu, betul-betul apa terlalu banyak apa-apa, senang yang bayi lagi lahir mungkin menangis tapi bukan menangis kesedihan itu tangis kegembiraan naik wiling mungkin juga tangis penyesalan lahir geludak aduh bapakku oke gitu ya yang akan kita bahas berikutnya adalah ketika anda menghadapi masalah gimana cara menghadapinya agar itu tidak menghilangkan kegembiraan anda bukan memecahkan masalahnya loh bagaimana membuat masalah itu bisa kita kontrol karena kalau masalah di atas kepala kita bisa kontrol itu akan dia yang akan mengontrol dirimu tapi untuk bisa membuat mas untuk bisa mendapat kegembiraan kamu harus bisa mengontrol masalah tersebut pertanyaannya gimana kita bisa mengontrol masalah tersebut apapun masalahnya ini pakai rumus gitu pakai rumus universalnya kemudian ada beberapa pertanyaan ketika anda menghadapi masalahnya urutan pertanyaan ini gak yang rumus sederhana oke pertanyaan pertama apakah masalah itu benar-benar masalah untuk anda misalnya gini wah kaya ini Bapak Ake nesue karo aku ratrimo kaya ini mingi aku ngentut neng sebelahnya hatimu gundah gulana sebelum itu jadi masalahmu pastikan itu benar-benar masalah gak sih itu dateng di kepalamu sendiri atau mau benar-benar masalah sebelum anda menghabiskan energi untuk sedih, menderita, dan segalanya verifikasi dulu bahwa itu benar-benar masalah tanyain ke orang ya Pak kemarin aku ngentut oh kue toh seng ngentut tuh pangan tersambuni kaya wono pangan sengapik ya woleh bisa malah jadi bukan masalah paham maksud saya ya oke pertanyaan masih pada pertanyaan pertama ini pada varian cara berpikirnya apakah itu masalah buat anda misalnya gini ada perang gini ukraina karo apa sih neng rusia us perang apakah itu masalah masalah ini aku gak ngajak kamu jadi selfish ya gak ngajak kamu jadi egois ya tapi ini ngomong paling dasar dulu karena anda harus kontrol diri anda sendiri itu masalahmu betul-betul itu mempengaruhi gue nyiseng dari tiangel ngomong-ngomong gue lepangan orang kira-kira masalah masalahmu tuh kira-kira gak duduk masalahmu ya oh jangan gak kayak energi gak sih berbesnili lah ya paham ya oke kalau ternyata gini banyak cicilan wah ini real ini soalnya gak orang tak bayar ya ditake ini masalah tenang ini masalah tenang kalau kamu sudah mendef apa kalau sudah melalui itu berarti kamu sudah bisa mendefinisikan masalahmu masalahku adalah bukan cicilan cicilan tuh jalan menuju masalah masalahmu adalah ditakeh wong murib rena karena durung bayar cicilan tanggung jawabnya untuk misi itu berarti bayar cicilan oke sudah ya terdefinisi apa masalahnya ya itu langkah pertama langkah kedua tanyakan pada diri bisa gak kamu memecahkan masalah kan ada dua kemungkinan bisa atau tidak oke kalau bisa pertanyaan berikutnya mau atau enggak bisa belum tentu mau misalnya gue masalah cicilan bisa gak bisa caranya pihak nyolong gue tonggong rampok lah berarti anda tidak mau melakukan itu ada cara-cara tertentu untuk memecahkan masalah berarti ada limitasi tidak semua cara bisa dipakai untuk bisa memecahkan masalah kamu mau memecahkan masalah dan cari yang bisa memecahkan masalah tersebut kalau kamu jawabannya pada mau dan bisa lakukan misalnya selesai masalahmu bukan jadi masalah lagi karena kamu sudah melakukan untuk memecahkan masalah tersebut nah bagiku masalahnya oke ya paham ya pada-pada itu kalau gini kalau pertanyaannya kalau ternyata jawabannya gini ini masalah buatku tapi aku tidak bisa memecahkannya contohnya ibumu misalnya wis pikun terus kamu dikaploki masalah itu sopok gue ya ini absurd ya maksudnya aku kasih contoh yang absurd ya tapi mungkin kan terjadi gue 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 walet gue gue kelakon orang-orang saya kasih contoh yang agak ekstrim paham maksud saya itu masalah yang bisa gak bisa kamu pecahkan tapi maksudnya kamu akan meninggalkan ibumu dari rumah tapi gak ada yang ngurusin nanti gak ada yang ngurusin betul gak ada solusi yang kamu gak mau dan gak bisa memecahkan kalau memang posisinya kamu gak bisa memecahkan dan gak mau memecahkannya ambil itu sebagai tanggung jawab yuh bisa aku dikaploki begitu siap karui buku karena ini adalah bagian dari tanggung jawabku aku siap hidup dengan ini sebuah hidup ketika kamu sudah mendeklarasikan itu sebagai tanggung jawab itu masalah masalah itu kalau kamu mendapat kesusahan yang kamu tidak mau menerimanya tapi kalau kamu kesusahan yang kamu bersedia menerimanya serah masalah kerjanya memang gampang susah kalau kamu pilihan itu date kerja orang-orang kerja lah milih hongkang-hongkang itu date pikirannya kipas-kipas itu date ukur pilihan baru ditangkap ke rapopo tapi intinya oke lah saya akan melakukan pekerjaan untuk duit gak enak kalau mau tanya saya gak mau pekerjaan ini yang ini gak suka saya tapi saya akan melakukan itu untuk sebuah tanggung jawab kamu serah masalah karena kamu tahu apa yang kamu lakukan banyak masalah itu datang karena kamu harus melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu mengapa kamu melakukan ketika aku ngerti ngomong lakon itu sok-sok anggel aku takkan nyekel tayi gelem lah jawaban aku kan nyekel tayi gelem lah orang-orang gelem ya wes rasa cewek kadang-kadang nyekel tayi itu kebutuhan untuk sesuatu yang lebih betul besar bener gak? iya, iya, iya tayi-ibu tayi-ibu misalnya ayo butuh-butuh secewa gelemor gini-gini gini loh ada hal yang sangat berat kita lakukan tapi kita tahu bahwa kita harus melakukan itu untuk sebuah tujuan sesuatu yang memang kita sengaja pegang oke tanggung jawabku ini apakah dia berat? iya apakah dia tidak enak? iya tapi apakah dia kemudian mengurangi kekembiraanmu? kan jadi enggak itu bukan lagi jadi beban yang mengurangi kekembiraan tapi itu jadi beban yang malah menambah makna dalam hidupmu karena kekembiraan bukan datang dari kembang api aja ada kekembiraan yang sebentar contohnya kekembiraan sebentar itu menang menangan bertahan berapa lama sih kekembiraan dari kemenangan rasui itu tapi kekembiraan memecahkan masalah itu jauh lebih panjang wow memecahkan masalah ya ada satu masalah yang bisa membebani banyak orang kamu memecahkannya serotonin yang terjadi kalau menang itu rusak dopamin dan menungso kita sering kadang-kadang lupa bahwa kita itu hidupnya seringkali menang kalah yang tidak masuk akal menang kalah tau gak? sugi-sugian karutonggo ayu-ayuan pacar kalau misalnya kacam bisa lah tau? yang paling sederhana sugi-sugian lomba aku betul sugi-sugian menang aku yang masukin anda tau gak tidak masuk akalnya itu untuk semua perlombaan syaratnya garis finishnya harus disetujui bersama naik garis finishnya tidak disetujui bersama ya lo lo nesong menang aku menang garis finish kuning gini dia enggak garis finishnya disana betul kan? untuk perlombaan bisa kamu menang lawan musuh itu lombanya harus dideklarasikan garis finisnya dimana kalau tidak ada garis finisnya tidak ada lomba yang ada kepalamu bikin lomba sendiri nah gue sugi-sugian karutanggamu pernah gak kamu sepakat sama tanggamu? oke ya, yang dapet gaji 5 juta duluan menang berarti ya tau rakyra-kyra ngompo gue terbebani karutangmu diwe pada sebuah perlombaan ilusi yang tidak disetujui juga gue kalah sedih diwe menang seneng diwe kok doang menjadak urusan gaji menang seneng diwe kok tepuk tangan ini tau urang-urang tau rasa kemah gila aku bukan merekomendasi aku memberi solusi yang lebih mudah daripada daripada gue bingung sugi-sugian karutanggamu gengsi ini motornya lu HP ini lo gak apa-apa jadi motor lu HP aku kisah-sok rakyra masuk akal itu lo mba apa ya gue nyucil motor anggel men tangga aku motornya lu HP ya aku raso kalah aku rakyra sosa anak lomboknya tau karutanggamu lo mba yang menang sih yang pilih kategori yang menang lo mba dibahas yuk lo mba ini apa gue ngarang-ngarang lo mba dewe bingung-bingung dewe bundet-bundet dewe nah itu kreatifitas manusia itu bisa memecahkan masalah bisa membuat masalahnya sendiri makanya perlu dipastikan masalahmu itu beneran masalah atau cuman imajinasimu tidak mengimajinasimu ngobotong pikir gitu ya jadi kita begini untuk menuju kegembiraan bisa caranya dengan jalan menuju kegembiraan atau mengurangi yang membuatmu tidak bisa kegembiraan karena tadi kita sudah sudah dapat ilmu bahwa anak kecil itu mudah bahagia seharusnya kita mudah bahagia kok tadi uang tua anggel bahagia tau apa yang menggeret kita untuk jadi susah bahagia ternyata itu tadi banyak masalah ilusi yang dibikirkan tidak bisa apa namanya punya keputusan terhadap masalah kalau kita lakonnya kita tinggal kita tinggal berarti kita siap urib dengan masalah itu saya berkali-kali ngomong soal apa namanya pentingnya keputusan keputusan seperti itu karena kita gantung kita sepuluh jeblu kita kita nyesu tanpa ingat sebab nyesu ini apa kita tahu jodohan karena bocah telung tahun ngasih lali pokoknya eh kemudian aku jodohan pokoknya raseneng aku berusaha kayak itu kadang-kadang kalau kita punya masalah di depan mata yang tidak kita selesaikan itu sudah ditinggalan yang tidak bisa dipecahkan kemudian jadi kita kurangi yang memungkinkan untuk kegembiraan bisa berkurang sehingga kegembiraan punya kesempatan untuk muncul karena sejatinya dia pengen muncul terus-menerus kepingin selamat menikmati